Klik like, share, dan jangan lupa subscribe. Kemudian juga pakan, ternak, dan lain-lain. Saya kira ini berlaku juga di sektor perikanannya. Kita melihat bahwa ternyata ada kartel, ada hanya 10 perusahaan ya, di mana mereka ini yang menentukan harga gitu. Jadi bukan hukum supply dan dimana lagi yang berlaku, tapi yang ditentukan oleh 10 perusahaan ini. Inilah yang selalu mengharu biru, ini yang selalu membuat kegaduhan mengenai masalah pangan kita di Indonesia. Kemudian kita lihat di sini impor garam, lanjut. Kemudian kita lihat ironinya ya, ternyata Singapura itu negara kecil yang memiliki sedikit bibir pantai, dan justru masuk daftar negara pemasok garam. Mungkin ini maksudnya Singapura ini dari negara lain, sehingga di Singapura kemudian di ekspor ke Indonesia gitu. Jadi Indonesia bibir dari Singapura. Ini data, kemudian impor jauh melebih kebutuhan, jadi ini juga antara kebutuhan dengan data ini yang tidak selalu ketemu gitu ya. Ada lebih daripada 2 juta ton. Dan kalau ini impor terus datang, ini akan menyebabkan industri garam kita, petani garam kita kan, Kudung Tikar gitu. Di daerah Madura, di daerah Jendeponte di Sulawesi Selatan itu ya, yang merupakan daerah petampak garam dan di daerah-daerah yang baiknya. Kemudian juga adalah tupang tindih regulasi masalah garam ini ya ini. Ini Kementerian Pernegangan justru menerbitkan isi impor garam hingga 1,5 juta ton per 30 Juni 2015 ini contohnya ya, saya sampaikan tadi. Kemudian PT Garam Persero berencana membangun ini ya, refinery di Madura. Kemudian ini teknologi daripada kualitas daripada pabrik garam kita ini memang yang dianggap tidak bisa masuk ke sektor industri yang menjadi penyebab itu ya. Kemudian juga adalah sebagai korporasi dan petani garam belum memiliki teknologi pengolahan untuk garam yang berkualitas ya, yang berkualitas tinggi. Sehingga alasan itu yang digunakan untuk melakukan impor garam ini. Ini saya kira, tadi saya sampaikan mengenai dari KPPU, saya kira kita dukung ini KPPU, Komisi Pengawas Persediaan Usaha untuk mengusut kartel ya di bisnis garam, bukan hanya di garam, mungkin dijual di bisnis yang lainnya di sektor pangan, sehingga petani kita, rakyat kita bisa mendapatkan harga yang maksimal gitu. Bukan hanya harga dinikmati oleh pedagang ya atau kartel ini. Kemudian selanjutnya, ini masalah perlunya fokus perhatian pada RU ini. Pertama, aspek lingkungan, khususnya sumber daya perairan yang merupakan sumber mata pencarian para nelayan kita. Kemudian kedua, aspek sosial, bahwa nelayan masih lemah atas akses permodalan dan kemampuan yang terbatas. Nelayan kita ini kan ada banyak tingkatannya ya, nelayan kecil, nelayan menengah, dan nelayan besar. Kemudian aspek ekonomi, mencari ikan merupakan mata pencarian bohong karena tidak ada keterampilan lain. Kemudian aspek permodalan, bahwa nelayan kekurangan modal untuk melaut. Kita tahu bahwa untuk melaut itu dibutuhkan tentu solar ya, dibutuhkan kapal. Dan isyaratan 2016 ini, Pak Nia Subdi, dia mewakili Pak Detjen ini, ada sekitar 4.000 ya. 2.000 kapal ya, 3.000 kapal ya, dia milih 4 triliun ini. Ini informasi kepada asosiasi ataupun kelompok-kelompok melayat, bahwa kami di Komisi 4 punya tujuh anggaran 4 sekitar 4 triliun untuk memberikan bantuan kapal kepada nelayan kita. Dengan variatif dari 5GT sampai 30GT. Kita berharap bahwa bantuan ini betul-betul nantinya tepat sasaran. Ya, dan jatuh kepada nelayan-nelayan kita yang memang sekali kecil maupun yang memang harus mendapatkan perlindungan dan keperhatian daripada negara kita. Kita tidak ingat tentunya bantuan-bantuan ini nantinya malah, apa namanya, didagangkan atau hanya sekedar menjadi pecitraan ya. Jadi kita sudah wanti-wanti dan kita nanti akan memberikan pengawasan. Kemudian yang kelima adalah aspek minimnya teknologi, sehingga nelayan hanya menggunakan alas adanya dengan jangkauan yang terbatas. Mungkin reksesan sama kita tahu. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang ditekankan oleh praksi PKS dalam RU ini. Pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya usaha pergeraman dan usaha perikanan. Kemudian yang kedua, membuka dan memudahkan akses terhadap modal. Tiga, membangun dan memengembangkan kelembagaan usaha perikanan dan pergeraman. Selanjutnya, memaksimalkan sistem logistik perikanan dan pergeraman. Perlindungan terhadap sumber daya pesisir dan lautan serta perairan secara umum. Kemudian harapan pada RU ketika sudah sah ya, artinya sudah menjadi undang-undang. RU nantinya ketika sudah diundangkan menjadi undang-undang diharapkan tidak saja dapat melindungi dan mempernaikkan nelayan, namun sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Jadi bukan hanya masalah perlindungannya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana nelayan kita dapat sejahtera hidupnya. Kemudian selanjutnya adalah mengembalikan wibawa nelayan sebagai sebuah profesi terhormat. Terima kasih.